Jangan lupa di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Kali ini saya akan menservis TV Akari TV Akari ini kerusakannya adalah Gambarnya itu belang-belang Oke teman-teman kita coba dulu TV-nya Apakah benar gambarnya itu belang-belang Ini TV Akari 21 in Ini ada belang-belang Coba kita ke AV biar lebih jelas belang-belangnya Nah ini ya teman-teman Ini gambarnya belang-belang Bagaimana cara untuk memperbaiki Simak videonya sampai habis ya pemeriksa Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke grup lainnya Dan juga tombol lonceng di klik ya Biar tidak ketinggalan apabila saya mengupload video tentang elektronik yang lainnya Kemungkinan besar belang-belang ini disebabkan oleh PTC ya PTCnya itu Sudah Tidak begitu aktif PTC ini bentuknya kotak hitam Ada yang menggunakan kaki dua Dan ada yang menggunakan kaki tiga Ini ya letaknya Dekat Ini ya trafo Ini hitam kotak ini Ini namanya PTC Fungsinya untuk Biar tidak belang-belang itu saja Untuk menetralkan Grossing ya Untuk Biar tidak gosing Ini nanti saya akan ganti Semoga berhasil dengan pergantian PTC ini Ini ya Ini menggunakan PTC Tiga kaki Jadi Bot PTC ini Fungsinya untuk Biar TV Tidak gosing Ini ya Ini ya Nanti Kita akan Mengganti PTC ini Semoga dengan pergantian PTC ini TV Tidak belang-belang lagi Lihat ya Cukup singkat saja Ini Saya sudah lepaskan Saya akan ganti Dengan yang baru Soalnya yang bekas ini Tidak Sudah Tidak normal Ini sudah saya ganti Oke kita coba Semoga Belang-belangnya Hilang Nah ini ya Teman-teman Ini Belang-belangnya Sudah hilang Jadi Apabila Mempunyai TV akari Atau TV yang lainnya Apabila Ada belang-belangnya Ganti saja PTC Dengan yang baru Ya Gambarnya sudah Tidak ada Belang-belangnya Nah ini ya Belang-belangnya Sudah hilang Oke ya Pemeriksa Kali ini TV-nya sudah Sudah jadi Dengan pergantian PTC Jadi apabila Teman-teman Punya Masalah Dengan belang-belang TV-nya Ganti saja Langsung PTC-nya Dengan yang baru Gak usah Gak usah Pikir panjang-panjang PTC-nya Ada yang kaki Dua Ada yang kaki Tiga Langsung Diganti saja Oke ya Teman-teman Semoga tutorial Saya ini Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Dan bisa Ketemu lagi Di Konten-konten Selanjutnya Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih